Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat datang di Siniar 1 Nusantara Abadilah Nusantara, Jayalah Indonesia Perkenalkan, nama saya Jilana Mirakustadiam Salah satu aktivis penelit yang kali ini akan menjadi host Dalam Siniar 1 Nusantara Dan kali ini kita mengangkat tema yakni Kiprah Perjuangan Perempuan Nusantara Nah nanti kita akan membahas secara lengkap Secara komprehensif ya Tentang bagaimana kiprah dan peranan perjuangan perempuan ini Dalam membangun Nusantara Baik itu secara historis maupun ditarik sampai ke waktu yang saat ini Dan kali ini saya tidak sendirian teman-teman Kali ini kita mengundang tamu yang luar biasa Yakni Dr. Associate Professor Dr. Ari Gawayanti Assalamualaikum Ibu Ari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sehat? Alhamdulillah sehat Jadi teman-teman perlu kita ketarui bersama Bahwa beliau merupakan ketua yayasan penelit yang utama Juga dewan pakar penelit Penelit research institute Jadi sudah tidak diragukan lagi Bagaimana peran beliau sebagai perempuan membangun Nusantara Teman-teman Luar biasa Jadi kita mau ngomongin apa? Kita akan membahas tema ini dengan beberapa poin Ibu Ari Siap Nah yang pertama itu adalah peran perempuan sebagai madrasah pertama peradaban Biasanya kan kita tahu bahwa Ibu itu merupakan madrasah pertama buat anak-anaknya gitu ya Nah tapi ini peran perempuan sebagai madrasah pertama peradaban Menurut Ibu Ari Apa pendapatan Ibu Ari terkait kalimat ini? Oke Ini kalimat yang berat sekali ya Kak Jelan Karena sudah madrasah Madrasah peradaban Sebetulnya kalau kata madrasah sendiri dalam bahasa Arab itu dari kata darasa Darasa itu apa? Masih ingat pelajaran bahasa Arab? Di sekolah itu saya belajar Darasa itu artinya sekolah Belajar 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 Jadi madrasah itu adalah tempat belajar Nah kalau kemudian kita bawa ke perempuan nih Kira-kira perempuan sebagai atau Ibu sebagai tempat belajar pas gak kira-kira? Enggak cuma tempat sebenarnya Ibu ya Bener banget Jadi kalau kita bilang ini ada sekolah nih tempat belajar Tapi kalau sekolah gak ada gurunya Gak ada ilmunya Gak ada siswanya Bukan sekolah gitu ya Jadi saya rasa Perempuan sebagai madrasah peradaban itu tidak sepenuhnya salah Tapi juga sebetulnya sedikit mengecilkan Karena Ibu atau perempuan itu sebetulnya adalah lautan ilmu ya bagi anak-anaknya Enggak cuma tempatnya doang ya Nah tapi yang kalau kemudian kita tarik lagi nih Kira-kira Kapan ya seorang perempuan itu mulai mendidik anaknya? Menurut Mbak Jilan Mungkin dari dalam kandungan Dalam kandungan ya Gak salah Tapi sebetulnya Kalau kemudian kita tarik lebih jauh lagi Mendidik anak itu saat memilih jodoh Mbak Jilan Oh jauh Oh jauh banget ya Jadi kalau kita lihat Al-Quran mengajarkan di An-Nur ayat 26 Perempuan-perempuan baik untuk laki-laki baik Perempuan kecil untuk laki-laki yang kecil Ah ini menarik sekali Artinya apa? Kita sebagai perempuan itu harus sadar bahwa Kita tuh membawa rahim Dimana rahim itu suatu saat akan menjadi tempat dirahirannya manusia-manusia yang akan mendidik dan akan memimpin nusantara kita ini Berat sekali kan tiba-tiba tanggung jawabnya Jadi gak boleh macem-macem Gak sembarang orang bisa kita perkenankan untuk menanam benih itu di rahim kita Nah artinya apa? Mendidik itu memulai dari memilih jodoh yang pas Gak pernah mikir sampai situ ya? Oh sekali ya Jadi ya bagi teman-teman yang belum memilih jodohnya Pikir baik-baik gitu ya Siap Nah kemudian biasanya Kalau kita bercerita tentang mendidik Itu mendidiknya kapan ya? Kalau anaknya udah lahir ya Kelihatan kita didik Padahal sebetulnya gak juga Mendidik itu mulai memilih yang baik ya Jodoh yang baik Mohon maaf bahkan saat bergerak sebagai suami istri Nanti kemudian saat anaknya di kandungan Nah anak di kandungan tuh sudah mulai diajarkan itu Ajarkan apa? Diperdengar KS Suci Al-Quran Dibacakan cerita Diajak dialog Keren sekali itu Supaya nanti si anak itu sudah mulai meresapi Apa yang kemudian disampaikan oleh ibunya Ya karena bonding antara ibu dan anak itu kuat banget Nah Nanti kalau anaknya lahir baru tuh Mulai kita Melakukan banyak hal yang kemudian Berinteraksi dengan anak Supaya anak itu bisa tumbuh dengan maksimal Kak Jilan sendiri merasa gak? Bahwa Ibu Ibunya Kak Jilan siapa sih? Disclaimer teman-teman Ibu saya Oke Jadi pernah merasa gimana tuh Dididik oleh ibunya Kak Jilan Gimana ya? Saya ingat dulu tuh Waktu saya kecil Gak tau ya Ibu ingat gak ya? Jadi waktu saya kecil Di setiap sudut rumah Di setiap perabot ini kayak Misalnya di meja Meja Itu ditempel tuh Tempel seret Ada tulisannya Meja Garis ngiring Table Terus habis itu kursi gitu Kursi Chair Kasur Terus dibacakan cerita masih ingat gak? Masih ingat Saya dulu tuh Setiap malam Teman-teman itu dibacakan Cerita Cerita Nabi Cerita Cerita Seribu Satu Malam Iya betul Cerita Dr. Su Iya bahasa Inggris pun dia kan? Iya Bahasa Inggris-bahasa Inggris Bahasa Inggris yang bahkan saya gak paham Tapi prima Jadi ya Senggaraan Senggaraan Itu yang kita lakukan ya Sebagai ibu Jadi artinya Madrasa iya Kembali ke pertanyaannya Madrasa iya Tetapi jangan mengecilkan arti ibu Sebagai tempat aja Ibu tuh lautan ilmu Dan ibu mulai mendidik kapan? Mulai dari Pilih jodoh Yes Memilih jodoh Oke Gitu kira-kira Kak Jilan Jadi Peran perempuan dalam Menjadi madrasa pertama peradaban itu Gak sekedar waktu jadi ibunya ya Betul Jadi waktu jauh sebelum itu Jauh sebelum itu Pasangan yang terbaik Bener banget Menjadi hal penting dalam Menjadi madrasa pertama peradaban Siap Gitu Dan sekarang kita tadi sudah bahas tentang Madrasa pertama Dan di Indonesia ini Praat perempuan kan banyak sekali ya Bener pak Banyak pahlawan-pahlawan perempuan itu kan juga banyak Terus menurut ini seberapa kokoh sih perjuangan perempuan dalam membangun Nusantara? Pertanyaan yang menarik dan kalau saya tanya balik nih ya Sebutkan perempuan Nusantara yang kejuang gitu Kak Jilan kira-kira bisa nyebutin tiga aja deh misalnya Jod Nyadin Jod Nyadin Kemudian Kristina Martatya Gusuh namanya ya soalnya nih Terus Fatmawati Banyak ya Artinya apa? Bahwa Peserta didik kita di Indonesia itu sudah diberikan semacam pemahaman pentingnya tuh Pejuang perempuan tuh seperti apa Saking Pentingnya gampang banget tuh nyebutin Artinya sebetulnya kita hidup di negara yang merekognisi Yang mengakui perempuan-perempuan Indonesia sebagai pejuang-pejuang besar Nah kalau kita bicara tentang pejuang dan kokohnya nih ya Sebetulnya Yang menarik adalah kalau kita belajar dari masa lalu Ada Perempuan yang gak cuma Mengatur rumah tangganya Tapi mengatur negara Jadi ada yang namanya Ratu Sima Di tahun 600-an itu Ratu Sima itu adalah Ratu Kerajaan Kalinga Waktu beliau naik tata Namanya menjadi Sri Maharani Mahisa Sura Aduh Mardini Panjang Panjang sekali namanya Satya Putih Kesuara Wah panjang sekali Tapi bukan masalah namanya yang panjang yang hebat ya Tetapi pengakuan terhadap beliau membuat yang namanya Irigasi atau sumba Membuat hukum-hukum tata negara yang masih Diakui Dan itu Mereka Betul-betul Mengakui bahwa yang namanya Ratu Sima Ini adalah ratu yang luar biasa hebat Nanti kita bicara tentang Gayatri ya itu Ibu Dr. Nofrida tuh Ahlinya Ahli kalau bicara tentang Gayatri Perempuan di balik jayanya Majapahit Tribuana Tunggadewi Dan yang menarik nih Kemarin saya baru ngobrolnya sama Pak Aji nih ya Ini bukan pembina kita Pernah tahu gak Lagu Nenek moyangku seorang pelaut Gimana tuh lagunya Nenek moyangku seorang pelaut Ini adalah kenapa kok nenek moyang Kenapa kok nenek moyang Bukan kakek moyang Kalau kita bicara nenek moyang Itu ternyata Di dalam bahasa Inggris Itu disebut dengan Ancestors Ancestors itu tidak bergender Ya ancestors itu leluhur Tapi Indonesia Itu menarik tuh Menyebutnya bukan Tanpa gender Tapi jelas-jelas Nenek moyang Menarik tuh Nenek moyang Kenapa dan ternyata itu Ada seorang ratu Namanya Ratu Kalinyamat Teman-teman Tahun 1570an Ratu ini memimpin armada Yang kemudian diminta bantuan Untuk menyerang Portugis di Aceh Di Malaka Yang namanya Malaka waktu itu Tahu gak Kak Jilan Berapa kapal yang dikomandani Sama Ratu Kalinyamat ini Tahu Kira-kira deh Kira-kira 100 Banyak kan 100 Ternyata tahu Berapa 300 Bayangkan 300 kapal Dikomandani Seorang adipati Namanya Ratu Kalinyamat Bahkan sampai Portugis sendiri Mengatakan apa Ini adalah pejuang Perempuan Yang sangat tangguh Dari Jepara Nah Artinya kalau bicara kokoh tuh ya Sampai jadikan lagu tuh Nenek moyang Kenapa? Karena Ratu Kalinyamat Bukan Kayak moyang Bukan versi Barat yang tanpa Gender Itu berarti sebetulnya Kita mengakui sekali Bahwa perjuangan-perjuangan Perempuan ini Sangat luar biasa Untuk menegakkan Indonesia atau Nusantara Yang kita cintai ini Gitu Kak Jilan Berarti perjuangan perempuan Di Nusantara Tidak hanya ada Tapi juga Kota Dari zaman-zaman kerajaan pun Kita sudah memiliki Para perjuangan perempuan Yang membangun Nusantara Sebegitu hebat Genet banget Kemudian Bu Ari Ini kan Sekarang tuh kita Mendengar istilah Dua istilah ya Ada yang namanya perempuan Ada juga namanya wanita Betul Apakah ada Kajian filosofis Di baliknya Bu Ari Kenapa dibedakan Berat sekali ya Filosofis ya Wanita Itu berasal dari Bahasa Wanita Atau bahasa Sansekerta Artinya Yang diinginkan Yang diinginkan Berarti objek Subjek tuh kira-kira Kak Jilan Objek dong Sesuatu yang diinginkan tuh Sesuatu yang kita harus dapetin Sesuatu yang kita Kayak trofi kita koleksi Sehingga wanita Kalau lihat dari Sejarah etimologinya Ya begitu Sesuatu yang diinginkan Nah Kalau diserap dalam bahasa Jawa Ini wanita Itu wani ditoto Berani untuk ditata Harus patuh terhadap Aturan-aturan Dan seterusnya Nah perempuan itu Kalau usul katanya adalah Empu sama tuan Jadi dia adalah empu Yang menyokong dirinya sendiri Tuan Dia menjadi tuan bagi dirinya sendiri Oleh karena itu Kata-kata perempuan itu Adalah Kata yang mengandung Makna Ketangguhan Atau mungkin Pemberontakan Tanda kutip Terhadap Operasi laki-laki Sehingga Tahun 1928 Kongres pertama itu Tentang perempuan itu Disebut dengan Kongres Perempuan Indonesia Desember 1928 Nah secara politis Ini menarik nih Kak Jilan Karena menteri Kementerian ya Negara Republik Indonesia Itu kemudian punya Kementerian Menteri Negara Urusan Peranan Wanita Nah itu sampai Era Soeharto Masih dipakai Begitu kita masuk Ke era Gusdur Nah kita masuk Ke era Gusdur Itu sudah menjadi Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nah itu kan menarik tuh Dari wanita ke perempuan Jadi Karena tadi Bagi feminis Suka banget tuh Kata perempuan Gak suka kata wanita Karena tadi kan Warni di toto Iya di toto Nah Tapi walaupun demikian Secara Kekinian Kekinian Sebetulnya Sudah mulai luntur sih Perbedaan ini Kalau kita bilang Wanita Apa apa Entrepreneur wanita Pebisnis wanita Atau pebisnis Yang mana nih Didengerin Biasanya pebisnis wanita Nah bener kan Jadi sekarang Sebetulnya Makna-makna itu Sudah mulai cair Tapi secara Filosofisnya sih Gitu Jadi perempuan Empu tuan Empu tuan Diris Iya Betul Wanita Wanita Toto 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 Yang diinginkan Oh sesuatu yang diinginkan Betul banget Iya Iya Dan Tadi kita sudah bahas Juga kan Dari historisnya Filosofisnya Kemudian mungkin kita ke Saat ini nih Bu Ari Bagaimana kita sebagai perempuan Atau mungkin teman-teman penonton ini Sebagai perempuan Itu memiliki kontribusi yang nyata dalam pembangun peragaban Nusantara Oke Saya pikir ada dua poin yang harus kita pahami ya Poin pertama adalah kesadaran tadi Perempuan tadi loh gak sadar Bahwa dirinya itu adalah Tempat Dimana nanti Pemimpin besar dunia itu Akan dilahirkan Perempuan itu adalah pembawa rahim yang mulia Kalau di Jawa itu ada Lingga dan Yoni Lingga dan Yoni itu Suatu makna kesuburan Dan itu gak sadar sekarang Sehingga makanya ada apa istilah itu sekarang Ya gak mau anak tuh Child free Itu kan sebetulnya bentuk ketidaksadaran Tentang luar biasanya perempuan Sebagai pembawa Rahim pembawa kemuliaan Karena kalau tanpa perempuan gak ada Terlahir pemimpin-pemimpin dunia Jadi kesadaran itu yang pertama Kesadaran yang kedua adalah apa Bahwa kontribusi itu macam apa sih Kalau kita mikir kontribusi ya Kita harus paham dulu Bahwa manusia itu punya siklus hidup Mulai dari lahir ya kan Anak-anak kecil Remaja Kemudian menjadi dewasa Tua dan seterusnya Kira-kira setiap fase itu Beda-beda gak ya Kak Jilan ya Ini ya ya Beda-beda Fungsinya Beda ya Anak kecil ya dia main Remaja Dia mulai belajar Kak Jilan disini misalnya Alhamdulillah Baru selesai sekolah Wah selesai sekolah Berarti sekarang punya kontribusi apa nih Berarti sekarang Bagaimana caranya Saya menerapkan ilmu Yang sudah didapat Benar banget Ya jadi itu tau fase Jadi kalau udah tahu sadar dia siapa Dia adalah lautan ilmu Makanya perempuan harus cerdas Kalau perempuan gak cerdas Lautan ilmu yang pertama kali ya Harus diselami oleh anak-anaknya Ya ibunya sendiri gitu ya Perempuan harus cerdas Harus belajar Bukan berarti harus belajar Tinggi banget Tetapi belajar itu kan dari manapun ya Pendidikan formal salah satunya Tetapi tidak membatasi dari pendidikan formal saja Harus sadar diri itu Kemudian harus dilihat Dan kalau kita kemudian masih belajar Ya itu adalah kontribusi kita Belajar itu bagian dari kontribusi kita Karena kita harus menyerap ilmu Untuk apa? Karena suatu saat kita harus Mengembalikan ilmu itu Menjadi kemanfaatan bagi orang banyak Gitu Kak Jilan Jadi kontribusinya Ya setiap hidup kita adalah kontribusi Jadi kalau kita jadi pelajar Kita belajar itu adalah kontribusi Bayangkan kalau jadi pelajar Terus ogah-ogahan belajar Ya kan? Jadi pelajar terus Males lulus ya gak? Gak lulus lulus Ini biasanya legitimasi teman-teman yang gak mau lulus lulus tuh ya Lagian dari kontribusi itu Jadi hal seperti itu memang harus disadari banget Kak Jilan Gitu Jadi buat yang misalnya Misalnya memang masanya jadi perumatan Gak, ya betul dinikmati Kontribusi Kontribusi Misalnya saya waktu jadi ibu baru melahirkan Ya saya berhenti dulu Saya ngurus anak dulu Ya berhenti dulu Karena apa? Karena memang peran saya adalah Membesarkan nih calon pemimpin dunia Wah gitu ya Setiap ibu punya peran yang seperti itu Harus membesarkan calon-calon pemimpin dunia Dan kita tidak underestimate Setiap anak tuh pasti punya kelebihan Dan gimana kita Gak bisa mengeksploitasi kelebihan Itu eksploitasi dalam tanda kutip ya Kalau kita sebagai ibu tidak Pernah meluangkan waktu Jadi Nanti teman-teman ya Para ibu-ibu perempuan di sana Janganlah dititipin ke babysitter Aduh Itu anak siapa? Gitu ya Ibu modern gitu ya Oh dititipin babysitter Ya bukan berarti saya mengecilkan arti perempuan pekerja Iya semua punya tantangannya masing-masing Tetapi jika ada pilihan ya Jika ada pilihan Dan semoga selalu ada pilihan Maka pilihannya adalah didiklah anak-anak kita Dengan tangan dan hati kita sendiri Karena itu aman dari Tuhan ya Amanah yang tidak semua orang dapat Gitu sih kan? Iya Mungkin yang terakhir nih ibu Ari Asik Kok udah terakhir ya? Iya Iya Pesan-pesan untuk para perempuan dan para laki-laki juga ya Pesan-pesan perjuangan dan ibu Ari untuk para perempuan pendengar nih Maupun laki-laki di luar sana apa nih? Oke Yang di luar sana jauh banget ya Di sini juga Saya selalu suka Jadi sebaik-baiknya manusia adalah Yang bermanfaat Iya Bermanfaat dan baik Paling baik untuk sesamanya Jadi Itu sebetulnya adalah pesan yang menurut saya Harus dibawa setiap orang Yang kemudian Paham tentang jati dirinya Paham tentang tugasnya Tanggung jawabnya di dunia ini Dan nanti itu yang akan kita bawa ke herat Jadi Saya rasa Sekali lagi Sadari ya Yang perempuan harus menghargai yang laki-laki Yang laki-laki harus menghargai yang perempuan Dan mereka harus sadar Oh laki-laki tugasnya apa? Perempuan tugasnya apa? Dengan kesadaran yang penuh ini Maka sebetulnya akan tersipta sebuah harmoni yang indah Sinergi yang indah Betul ya Supaya apa? Supaya kita bisa bekerja Karena Bekerja sama ya Karena sekarang juga Aduh banyak sekali gelakan-gerakan LGBT gitu ya Terus mau jadi apa dunia Kalau kemudian Kita dipasang-pasangkan untuk Berkembang biaya kan Begitu kita pasangannya Tidak bisa berkembang biaya Kita akan menghancurkan diri kita sendiri Jadi Sadar diri Khairunas Anfaupung Linnas Kira-kira itu Terima kasih banyak Ibu Ari kemaiyan Sama-sama Siniar satu Nusantara pada hari ini Semoga bisa bermanfaat buat Saya dan teman-teman pendengar semuanya Itu Mungkin kami pamit undur diri Saya Jilanda Pira Tustaja sebagai host Dan Ibu Ari sebagai tamu pada Siniar kali ini Pamit undur diri Sampai ketemu di satu Nusantara berikutnya Satu Nusantara Abadilah Nusantara Jaya lah Indonesia Sampai ketemu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu di satu Nusantara Sampai ketemu di satu Nusantara